Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka atas dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-75 dan mudahan semakin berkah dihadapan Allah SWT dan tentunya mereka yang memerdekakan negeri ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT Allah SWT menerangkan beberapa prasyarat untuk memerdekakan sebuah negeri maka untuk bisa memerdekakan negeri seseorang harus menempuh jarak mendaki dan sulit namun Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Balad surat ke-90 ayat 11 tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit penyebabnya adalah dia tidak mau berusaha keras tenaga untuk melakukan kebaikan dan menanggalkan keburukan itulah makna hakiki dari kemerdekaan sebab lainnya karena ego sektoral dimana seseorang menginginkan suatu kemerdekaan pada masanya oleh ormasnya oleh partainya misalnya bila usaha tersebut dilakukan kelompok lain dianggap di luar garis kebijakan organisasi padahal kemerdekaan yang digerakkan oleh kelompok lain harus dimaknai sebagai kesuksesan bersama oleh karena itu penting dipertanyakan kembali untuk menjadi titik perhatian hal ikhwal jalan yang mendaki dan sulit itu Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Balad di ayat 12 dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sulit itu pertanyaan retoris ini memberi informasi bahwa sebelum tahu cara untuk menempuh jalan itu kita harus kemudian banyak belajar dari kemerdekaan karena itu Allah SWT memberitahu bahwa perasarat untuk memerdekakan sebuah negeri ya ini yang pertama adalah digambarkan Allah dalam surat Al-Balad surat ke-90 ayat 13 yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya dalam konteks kekinian hamba sahaya adalah mereka yang lemah dan dilemahkan miskin dan dimiskinkan hamba sahaya harus dimerdekakan dari perbudakan modern seperti budaya ekonomi politik dan hegemoni otomotif dan elektronik untuk bisa merdeka hamba sahaya harus berdaya mandiri dan unggul betapa kita perhatikan perkembangan otomotif dan elektronik harus direspon dengan mengimpor filosofinya bukan hanya membeli produk jadinya yang kedua para hamba sahaya itu harus dimerdekakan dengan cara memaksimalkan sepasang mata lidah dan sepasang bibir itulah yang Allah tegaskan dalam surat al-barat surat ke-90 ayat 8 sampai 9 lalu yang ketiga memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada mereka anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir Allah tegaskan dalam surat al-barat surat ke-90 di ayat 14 sampai 16 tentang ayat memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat yang Allah sebutkan dalam surat al-barat di ayat 15 beginilah kita Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang ditulis oleh Imam Muslim Imam Turmuji dan Imam Nasai padahal sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah sedangkan kepada kerabat adalah dua sedekah yakni sedekah dan selaturahim maka perasarat berikutnya yang memerdekakan negeri haruslah seperti yang digambarkan Allah di surat al-bayat ayat 17 sampai 18 yaitu orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan dihadapan Allah s.w.t saat ini kita sedang merindukan orang-orang seperti ini di negeri kita tercinta Indonesia mengenai pahala untuk golongan kanan Allah s.w.t serukan yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu surat al-wakiah surat kelima puluh enam ayat delapan maka menurut pengarang tafsir jalan lain kalimat dalam ayat ini mengandung pengertian mengagungkan dan memuliakan kedudukan mereka karena mereka telak dimasukkan ke dalam surganya Allah s.w.t agar kita termasuk golongan kanan maka golongan yang terus-menerus mempertahankan kemerdekaan negeri ini kita harus berani menempuh jalan mendaki dan sulit kita harus memerdekakan belenggu perbudakan memberi makan orang miskin orang-orang yatim dan siapa saja yang mengalami kelaparan insyaallah kita beroleh pahala surganya Allah s.w.t terakhir untuk memerdekakan negeri sampai betul-betul merdeka secara ekonomi budaya dan politik kita dianugerahi oleh Allah s.w.t tiga potensi apa saja itu yang tiga potensi tersebut yang pertama sepasang mata untuk memonitor keadaan kedua lidah untuk beretorika dan yang ketiga sepasang bibir yang harus diatur kapan tersenyum dan kapan menampakkan marah demi harga diri negeri tercinta ini terima kasih semoga Allah turunkan rahmat inayah ma'unah keberkahan kepala negeri kita di ayat kemerdekaan ke-75 ini amin amin ya mujibat sahilin amin amin ya khairan nasilin amin amin ya rabbal alamin walhamdulillah hirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati